Halo, kebaternak di seluruh Nusantara Kembali lagi bersama dengan kami Di peternakan Mentorogo Farm Peternakan kecil kelas pilihan Yang berlokasi di lereng perbukitan Mentorogo Pada kesempatan hari ini Kembali kami akan berbagi tips Untuk merawat babun Babun ayam bangkok Supaya cepat bertelur Beberapa hari yang lalu Dalam video saya Saya mengatakan bahwa Ayam-ayam bangkok saya Sedang berhenti berproduksi Karena sedang mabung Atau ganti bulu Tapi beberapa hari ini Saya lihat Babun-babun saya Ada beberapa yang sudah mulai bertelur Tentunya dengan perawatan yang baik Pemberian pakan yang rutin Serta asupan gisi yang cukup Maka babun-babun itu akan kembali Berproduksi atau bertelur Campuran pakan yang terbaik Seperti apa Berdasarkan pengalaman kami Kami menggunakan campuran pakan yang murah Tetapi mempunyai Nilai gisi yang baik Campurannya seperti apa Langsung saja kita ke kandang Untuk membuat Campuran pakan tersebut Berikut adalah Bahan-bahan yang akan kita gunakan Untuk campuran pakan Kapun Yang pertama adalah Ini adalah Burian polar Bisa juga menggunakan Pekatul halus Selanjutnya ini adalah Pur petelur Untuk bebek Ini halus seperti ini Ini 10% dari Burian polar Atau bekatulnya Aduk Lalu selanjutnya ini adalah Ece Ece ini Sejenis kerangan-kerangan laut Tapi sangat kecil Ini harganya sangat murah Hanya sekitar Rp3.500 di tempat kami Ini kandungan burteinya Sangat tinggi Bila di tempat Anda tidak ada Bisa digantikan Dengan tepung ikan Memang harganya Sedikit lebih mahal Daripada Ece ini Ini cukup penting Untuk pemberian pakan Babon Supaya Memicu Untuk Bertelur Ini juga bisa digunakan Untuk Ugas yang lain Seperti bebek Mentok Angsa Atau yang lainnya Tapi ini harus Dihaluskan terlebih dahulu Selanjutnya bahan yang lain adalah Nasi Dan nanti semua bahan Akan kita campurkan Dengan Air Ini menggunakan Air panas Setelah kita habiskan Kita akan campur Total bahkan air panas Tambahkan nasi Bisa juga ditambahkan Dengan Sayuran hijau Seperti daun papaya Atau sisa-sisa sayuran Yang Habis dimasak Karena ini masih sangat panas Kita nunggu Supaya Agak dingin dulu Baru kita Berikan Ke Ayam Nah ini sudah siap Kita tunggu dingin Setelah itu Nanti Langsung kita Berikan ke Ayam Karena pakannya Sudah dingin Kita langsung Ke kandang Untuk Pemberian Pakan Ini ayamnya Sudah pada Ngantri Untuk Makan Kita Pagi Tempatnya Agak jauh Jauh Dari tempat makan Yang pertama Supaya Tidak Berebut makan Yang Ayam kebun Juga Minta makan Ini Di luar itu Adalah Ayam Kampung Atau Ayam kebun Dan ini Ada jaringnya Mereka Tidak Bisa Masuk Jadi Ayam Bangkok Disini Berada Di dalam Umbaran Dan Tidak Tercampur Dengan Ayam Kampung Supaya Keterunannya Tidak Campur Ini Kami juga Punya Dua ekor Bapun Saigon Bila Ada yang Berminat Silahkan Untuk Menghubungi Kami Tidak Berminat Semua Ini Tidak Ada Langcuran Ini Adalah Ayam Yang Boleh Dikatakan Iski Tewa Karena Baru Pertama Kalinya Menghasilkan Anakan Ayam Yang Bulunya Seperti Ini Warna Bulunya Seperti Ini Ayam Sudah Melihat Telor Telor Ini Sudah Ada Sudah Mulai Bertelor Dengan Campuran Pakan Yang Terbaik Tapi Ayam Sudah Akan Sehat Dan Berproduksi Dengan Sangat Baik Demikian Video Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Banyak Orang Khususnya Para Pecinta Ayam Bangkok Di Seluruh Nusantara Salam Sukses Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Terima Kasih